seringkali macam bertentangan atau correspond in English ya bertentangan dengan satu tema yang lain ok, saya beri contoh gereja di bumi, kalau kita lihat akhir kitab wahyu bila Yesus datang waktu 19 apa yang berlaku adalah umat Tuhan itu berada di kalau sampai waktu 21 di langit baru dan bumi baru ok selagi Tuhan Yesus belum datang kita di bumi sekarang bumi yang lama lah, bumi asal macam tadi, gaya asal, gaya lama kita sekarang di bumi yang asal tapi waktu bab 21 Yohanis lihat langit surga baru itu turun dan bumi yang ada bumi pun bumi yang baru dicantumkan bersama bumi langit yang baru dan bumi yang baru dicantumkan bersama itulah kerajaan kekal itulah kediaman Allah dengan manusia untuk selama-lamanya yang disebut Yerusalem Sorgami Yerusalem Sorgami maksudnya adalah surga yang baru dan bumi yang baru dicantumkan satu di jadinya satu kediaman Allah sudah bersama dengan manusia itu dalam wahyu 21 jadi untuk mengudahkan kita ingat gereja di bumi gereja di langit baru dan bumi baru sebab umat Tuhan sudah mengatasi semua cabaran ini Yisus sudah datang kerajaan 1000 tahun ini banyak kristiwa di sini 20-21 banyak ini saya oh ini mungkin hari ini introduksi sejak mungkin 3,5 tahun belum sampai halil tidak syukur saya punya penempatan di KK ini masih lebih boleh atur halil itu saya akan antar jauh-jauh yang 4 dan 5 oke 4 dan 5 saya namakan dua kuasa di surga yaitu yang jelas roh kudus memang kena sebut beberapa kali tapi yang bab 4 dan bab 5 orang yang duduk sebenarnya dalam Yunani bukan orang pun dia hanya satu personal pronoun he who sits on the throne kalau sebenarnya macam dia yang duduk di atas tahta peruncukan dia adalah Allah Bapak Allah itu Allah Bapak domba itu Yesus jadi Bapak dan anak jadi dua kuasa di surga yang dipertunjolkan di sini adalah Allah Bapak dan anak dan bab 5 Yesus menghadap domba itu datang untuk mengambil